assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada hari ini selasa hari ini rabu maaf ya 18 januari 2023 satu hari kemarin sudah kita lewati dengan analisanya kemarin kalau kita amati satu hari kemarin ada koreksi kecil ya seperti yang sudah kita sampaikan di pagi hari ya hanya saja koreksinya tidak sampai mendekati ya tidak sampai ke area yang kita garis ya tetapi hanya mendekati setidaknya ada satu transaksi yang kita bisa ambil keuntungan dari sell stopnya ya bergerak sekitar 400 sekian bergerak sekitar 500an mungkin ya sekitar 580an ya tentu sudah cukup untuk target harian kita ya bahkan untuk satu hari target kita sudah cukup disana sebelum pada akhirnya naik lagi dan kembali turun di titik yang hampir sama kemudian kemudian perhatikan untuk selanjutnya ya untuk hari ini potensinya kemana kemudian nanti kita coba kita bersihkan dulu biar terlihat lebih jelas kemudian kita memetakan untuk satu hari ke depan jangan lupa untuk di time frame besar di time frame besar time frame daily sudah ada dua warna merah disana dengan satu merah rejeksi di atas ini artinya seller cukup untuk menekan buyer ya meskipun trendnya kuat naik hari ini berpotensi akan bergerak turun lagi setidaknya masih ada peluang ada potensi untuk bergerak turun lagi sampai dimana kira-kira ya kita lihat dari history di beberapa hari terakhir kalau kita lihat dari range yang terpanjang ya dari yang terdekat kita lihat di satu candle hijau ini kalaupun dia bergerak turun akan mendekati area atau mendekati harga 1877 jangan lupa hari ini malam nanti ada news yang cukup berdampak ya jam 20.30 waktu Indonesia Barat kalau tidak salah saya belum lihat secara pastinya hanya saja ada nanti malam sehingga bisa jadi akan bergerak lebih panjang dari dua hari sebelumnya kita perkirakan kalaupun sesuai dengan range yang lebih panjang dari beberapa hari sebelumnya di tiga hari empat hari yang lalu kalau kita lihat pergerakan akan menembus di harga 1800 sekian 1880 kalau dia bergerak turun tetapi tentu tidak semulus bergerak turun bisa jadi nanti akan ada penolakan penolakan dari sisi time frame H4 dari sisi time frame H4 masih cenderung bergerak ke bawah masih cenderung bergerak ke bawah dari sisi H1 kita lihat adakah trigger yang lebih kuat adakah petunjuk dari H1 kita lihat high dan low nya juga masih menuju ke bawah itu artinya ada kecenderungan untuk turun lagi ada potensi untuk turun lagi sampai dimana kita coba untuk lihat lebih detail satu demi satu kita coba buat garis bantu dulu kita coba buat garis bantu naik turun oke dari garis bantu yang kita buat ini perhatikan naik turun naik koreksi kemudian turun lagi naik lagi turun lagi nah sekarang kita temukan disini ada area yang datar ada area yang datar sehingga perlu diwaspadai karena kalau di area ini tidak bisa breakout maka nanti akan kembali naik lagi nanti bisa kembali naik lagi dari sisi kecenderungan akan bergerak turun tetapi di bawah ada benturan disana harus dilewati dulu harus diuji untuk dilewati kalau dia lewat maka akan cenderung turun lagi mendekati levelnya disebelah bawah akan mendekati disini akan bergerak mendekati level yang lebih dekat lagi kemudian jika breakout lagi akan mendekati level di bawahnya lagi akan mendekati levelnya lagi sampai nanti ada atau mendekati range nya ini yang lebih panjang kita ambil di 4 hari 3-4 hari yang lalu kalau dia bergerak turun berarti akan mendekati yang di bawah atau level yang di bawah kalau dia bergerak naik kemungkinan akan mendekati level nya disana sehingga kita bisa memanfaatkan peluang peluang yang ada disana kalau dia naik tentu masih cukup peluang dia bergerak sampai di puncak nya di pucuk nya disini nah disini ada levelnya cukup resiko kalau kita memanfaatkan ya karena berbenturan dengan level sebelah kiri kemudian di atasnya lagi juga ada levelnya sehingga harus hati-hati menempatkan titik entry kita saya tempatkan di 19.09 19.09 dengan jarak sekitar 250 dari harga running saat ini kita tempatkan buy stop di 19.09 poin 91 untuk buy stop nya kemudian sell stop nya mengingat ini ada area cukup rawan saya tempatkan di 19.02 oke kita cek dulu oke kita tempatkan di 19.02 untuk sell stop nya kemudian kemudian nanti bisa sampai di bawah jangan terlalu jauh target nanti kita tempatkan sampai disini saja ya berapa ini cek dulu terlalu dekat terlalu dekat kita turunkan lagi sampai yang mudah didapat atau realistis disana kira-kira berada di 500an oke 400 sekian turun sedikit ya targetnya di 18.97 saya kasih warna apa ini ungu untuk targetnya sell stop kita targetkan di 18.97 yang buy stop nya sampai dimana buy stop nya kita targetkan hingga mendekati ujung di atas mendekati sum nya disana ini kita targetkan untuk buy stop nya kemudian kita tempatkan untuk koreksinya ya koreksinya dimana saja kita lihat yang pertama untuk dari sisi bawah atau dari posisi di bawah kita tempatkan untuk koreksi pertama ini kita tempatkan disini untuk buy limit nya di 18.93 poin 95 18.93 poin 95 sementara yang di atas kita tempatkan untuk koreksinya kita tempatkan dulu di sisi lebih dekat untuk koreksinya 19.21 sel limit di 19.21 poin 04 ya koreksi kedua nanti baru di 19.28 ya 19.28 atau kita turunkan sedikit di bawahnya untuk koreksi yang selanjutnya ini sel limit di 19.28 poin 55 sementara yang di bawah kita tempatkan untuk koreksinya di 18.80 18.80 poin 52 oke resikonya menyesuaikan ya kemudian perhatikan ketika nanti bergerak cukup signifikan dia bergerak cukup signifikan sudah mendekati target-targetnya maka tentu yang jauh segera kita lakukan evaluasi kita lakukan update apakah candle-candle terbaru nanti ada dampak atau pengaruh yang signifikan kita lakukan analisa ulang kemudian kita hapus yang terlalu jauh termasuk ketika sudah mendekati news maka semua transaksi pending order yang sebelumnya kita buat diusahakan dihapus semua dulu kemudian buat analisa yang baru menyesuaikan kondisi terkininya menyesuaikan perkembangan terbarunya dari harga yang sudah terbentuk ketika sudah ada kecenderungan maka ikuti kecenderungan yang ada dengan melihat trigger-triggernya bermudian bisa bermanfaat hari ini sekali lagi untuk batasan untuk resiko dan target yang sesuai dengan style masing-masing silakan disesuaikan saja biar kita juga bisa lebih banyak berusaha untuk kita menempatkan area-area penting kita termasuk target dan koreksinya termasuk target dan resikonya terima kasih sampai ketemu di lain waktu dan mudah-mudahan hari ini maksimum profitnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah